Kita ke informasi lainnya. Jalan alternatif km 170 di Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kondisinya belum mulus, sehingga arus lalu lintas tak lancar seperti kawasan lainnya. Pemerintah kebuatan pun diminta agar membenahi jalur utama untuk akses pengganti jalan nasional tersebut. Masih belum mulusnya jalan alternatif km 170 di Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, membuat arus lalu lintas tak lancar. Hal ini pun dikeluhkan para pengguna jalan, selain itu Kepala Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Saipul Bahri, mengakui kondisi jalan alternatif sepanjang 1,7 km sebagai pengalihan ruas jalan nasional km 171 akibat longsor. Saat ini kondisinya berlobang dan bergelombang sehingga sulit dilintasi kendaraan. Terlebih saat diguyur hujan, kondisi jalan menjadi becek dan licin hingga membahayakan saat dilintasi kendaraan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu segera melakukan perbaikan dan pengaspalan agar ruas jalan alternatif menghubung km 170 ke km 171 Desa Satui Barat nyaman dan aman untuk dilintasi kendaraan. Seperti diberitakan sebelumnya, jalan nasional km 171 Satui Barat rusak dan tak bisa dilintasi akibat longsor dampak aktivitas tambang batu bara yang beroperasi persis di sisi jalan. Pengguna angkutan roda 4 atau lebih harus dialihkan ke jalur alternatif. Hanya roda 2 yang bisa melewati dengan super hati-hati jika lalai akan jatuh ke jurang seperti yang pernah terjadi belum lama tadi. Sementara itu, terkait hal ini dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.